Ia meminta kepada para awak media untuk tak mempercayai hal tersebut, yang dimana itu merupakan rencana milik Memphis dan kawan-kawan untuk menjatuhkan Brooks. Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka. Kali ini, Mimin akan membahas seris yang berjudul Shooter, yang dimana seris ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar bingar kota. Lalu pada suatu hari, temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun, ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tau gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Memphis dan Isaac yang berhasil menculik tiga rekruter milik Atlas, dimana Memphis memiliki ide untuk memeras informasi dari mereka, yaitu berpura-pura menjadi manajemen baru Atlas. Karena, seperti yang sudah mereka tahu, jika Atlas telah hancur setelah markas mereka diladakan oleh Carlita. Dua dari tiga orang meminta bayaran, sementara satu orang tak ingin dibayar, tetapi ketika ia sudah berhasil membantu Memphis dan Isaac, ia ingin dibebaskan. Akhirnya mereka pun menyepakati kesepakatan tersebut, dan Memphis mengucapkan, selamat datang di Atlas yang baru. Kemudian, scene berpindah pada Ray Brooks yang diteror oleh Bob Lee saat Brooks sedang berada di acaranya, dimana ia melihat bayang-bayang dari Bob Lee, serta peluru yang dirinya pakai saat ia membunuh ayah dari Bob Lee. Setelah itu, Bob Lee kembali ke markas dan bertanya pada Haris, apakah ia bisa memasukkannya ke kongres yang akan diadakan Brooks? Dengan terbata-bata, Haris menjawab jika ia bisa. Dengan beberapa dokumen yang harus Bob Lee buat, ia pun bisa memasuki kongres dengan aman. Sementara itu, keluarga Bob Lee memutuskan untuk pergi dari rumah, dan berusaha mengasingkan diri untuk kabur dari pantauan Atlas. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke sebuah hotel, dibantu oleh kakak dari Julie dan tanpa sepengetahuan Bob Lee. Sementara, Bob Lee saat di kongres, ia bertemu dengan Red Bama Senior, yang mengancam keluarganya jika Bob Lee ingin bermain-main dengannya. Bahkan Red Bama Senior tahu di mana letak keberadaan Julie sekarang, yaitu di Albur QQ. Setelah berbincang dengan Red Bama Senior yang mulai mengancam, Bob Lee langsung menelpon Julie dan bertanya tentang keberadaannya. Julie menjawab jika ia berada di luar, tetapi Bob Lee langsung menebak keberadaannya. Julie pun terkejut karena ia tak memberitahu hal ini pada suaminya. Bob Lee mengatakan jika Red Bama Senior yang memberitahunya. Ia pun langsung menyuruh Julie untuk mengatakan tempat yang sebenarnya dan ia akan menjemputnya. Namun Julie justru menutup telpon dari Bob Lee. Setelah itu, ia langsung kembali ke markas dan mengajak Haris untuk pergi bersamanya. Sementara, Isaac dan Memphis pergi ke tempat di mana mereka menyandra tiga rekruter Atlas. Mereka membebaskan salah satu dari mereka yang bernama Perota dengan begitu saja. Perota pun kebingungan, tetapi Memphis dan Isaac menyuruhnya untuk pergi dan bahkan menghilang. Rupanya itu adalah strategi mereka, karena mereka tahu Perota akan langsung melapor pada atasannya jika Memphis dan Isaac mengetahui tentang Samtex. Kembali ke Bob Lee dan Haris yang berada di hotel tempat di mana Ray Brooks menginap. Bob Lee langsung menyuruh Haris untuk mencari di mana kamar Brooks berada. Dan untungnya Haris bertemu dengan salah satu staff yang bisa membantunya. Setelah cukup lama berbincang, akhirnya Haris kembali menghampiri Bob Lee dan mengatakan kamar Brooks berada di kamar presidensial. Namun, tentunya harus memiliki kartu akses agar bisa masuk. Lalu Bob Lee mempunyai ide. Ia menyuruh Haris membawa sebuah kursi roda. Dan saat mereka bertemu satpam, ia menyuruh Haris untuk berpura-pura menabrakan kursi roda tersebut pada satpam yang mereka temui. Haris yang canggung ternyata berhasil melakukan hal itu. Ia pun langsung meminta maaf sementara Bob Lee melancarkan aksinya. Setelah kabur, Bob Lee berhasil mengambil kartu akses milik salah satu satpam hotel dan langsung pergi ke kamar di mana Brooks berada. Sementara Haris, ia disuruh untuk menunggu di mobil. Saat Bob Lee sudah berada di kamar Brooks, ia menunggu momen yang tepat terlebih dahulu setelah salah satu pengawal Brooks keluar dari kamar atasannya. Dan saat keluar, Bob Lee langsung mendorong pengawal Brooks hingga jatuh ke bawah tangga. Mereka pun berguling-guling hingga akhirnya Bob Lee berhasil membunuh pengawal Brooks dan langsung menodongkan senjata pada Brooks. Tanda ia tak bisa kemana-mana. Setelah berhasil menawan Brooks, Bob Lee langsung membawanya ke sebuah hutan. Sembari membawa sebuah skop. Ia menyuruh Brooks untuk terus berjalan ke dalam hutan dan menyuruh Haris untuk menunggu di mobil. Takut Bob Lee melakukan hal di luar dugaannya, Haris pun langsung menelpon Memphis untuk memberitahu hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Memphis yang sedang bersama Isaac membututi Perota dan menyuruh Haris untuk mengikuti Bob Lee ke hutan. Lalu ia akan pergi menyusul ke sana. Setelah menutup telponnya, Memphis memberitahu apa yang baru saja ia dapat dari Haris. Lalu ia menyuruh Isaac untuk terus tetap mengawasi Perota. Sementara dirinya akan menyusul Haris mencari keberadaan Bob Lee. Di dalam hutan, rupanya Bob Lee menyuruh Brooks untuk menggali kuburannya sendiri. Sambil menodongkan senjata, ia terus menyuruh Brooks agar mau menggali kuburannya. Kemudian, Jane berpindah pada Isaac yang terus mengintai keberadaan Perota. Di mana, ia benar-benar melaporkan kejadian yang ia lihat pada Redbama Senior. Saat Perota tengah melaporkan kejadian tersebut, tiba-tiba Redbama Senior mendapat SMS yang berisi tentang Bob Lee membawa Brooks. Akhirnya, ia pun menyuruh Perota untuk membunuh Bob Lee jika ia ingin menunjukkan kesetiaannya pada Atlas. Perota pun dengan senang hati mengambil kerjaan tersebut dan langsung pergi dari tempat itu. Isaac yang mendapat informasi itu langsung pergi. Scene kemudian berpindah pada Julie, Mary, dan kakaknya yang merencanakan untuk berenang. Tetapi, saat mereka akan berenang, tiba-tiba Mary berkata jika pil miliknya tertinggal di kamar. Akhirnya, Julie pun mengambilkan pil milik anaknya. Tetapi, di dalam kamar Julie, terlihat seorang pria misterius yang tengah mengobrak-ngabrik koper milik Mary. Dan saat ia mendengar seseorang akan masuk, pria misterius itu pun langsung bersembunyi di dalam toilet. Saat Mary tengah mencari pil milik anaknya, ia tak sengaja melihat pantulan kaca yang memperlihatkan seorang lelaki tengah bersembunyi. Dengan pisau yang telah ia siapkan untuk menyerang Julie jika sewaktu-waktu ia tertangkap. Melihat pria aneh tersebut, Julie pun langsung pura-pura menelpon Bob Lee sembari mengeluarkan pistol yang ia sembunyikan di loker hotel. Dan saat ia telah berhasil mengambil senjata tersebut, ia langsung pergi dari tempat itu. Kemudian, ia membuang ponsel miliknya dan mengajak Mary beserta kakaknya untuk pergi. Saat isak telah keluar, ia melihat Wheeler yang baru saja keluar dari mobil milik Redbama Senior. Kemudian, ia memutuskan untuk mengikuti Wheeler terlebih dahulu. Kembali ke Haris yang berusaha mencoba mencari keberadaan Bob Lee. Saat ia akan memasuki hutan, tiba-tiba saja ia melihat sebuah mobil berhenti tepat di mana mobil dirinya terparkir. Lalu tak lama, muncul beberapa orang dengan persenjataan lengkap menyusuri setiap tempat yang mereka lalui. Melihat hal tersebut, Haris pun panik dan berusaha bersembunyi. Lalu setelah mereka pergi, Haris langsung memasuki hutan dan tak lama, ia menemukan Bob Lee yang tengah menodongkan senjata pada Brooks. Setelah bertemu, Haris langsung melaporkan hal yang ia lihat pada Bob Lee. Yaitu beberapa agen Atlas mengetahui keberadaan mereka. Bob Lee yang kaget pun langsung kembali menyuruh Brooks untuk berjalan. Sementara Brooks mengatakan jika Bob Lee tak akan selamat. Kini mereka pun terkepung, karena Bob Lee hanya memiliki sisa peluru sebanyak 5 buah. Akhirnya ia menyuruh Haris untuk pergi ke bukit. Tetapi saat Bob Lee pergi ke bukit, tiba-tiba saja Brooks berteriak jika Bob Lee hanya memiliki 5 peluru. Bob Lee pun langsung menghajar Brooks agar tak menjadi cepu lagi. Karena ingin membalikkan keadaan dan Bob Lee tak bisa melihat keberadaan musuh, ia langsung menyuruh Haris untuk memancing mereka. Haris langsung bergerak sembaring merangkak dan berhasil memancing satu orang dari mereka. Lalu Bob Lee menembak agen tersebut hingga tewas. Setelah berhasil membunuh satu agen, Bob Lee menyuruh Haris untuk mengambil senjatanya. Tetapi saat Haris akan mengambil, tiba-tiba saja ia ketahuan oleh Perota yang langsung menyuruhnya untuk berhenti. Sementara itu Bob Lee langsung melindungi Haris dan menyuruhnya untuk menjauh dari situ. Brooks mengatakan pada Perota jika sisa peluru milik Bob Lee hanyalah satu. Ia menyuruh Perota untuk menembak Bob Lee. Saat Perota akan menembak, tiba-tiba saja Memphis datang bersama pasukan FBI yang langsung berhasil menangkap mereka semua. Tetapi akibat dari doktrin Atlas yang sangat kuat, meskipun mereka sudah terkepung, Perota tetap berusaha mengeluarkan pistolnya dan akan menembak. Akhirnya dengan terpaksa Memphis serta beberapa agen FBI langsung menembaki mereka hingga tewas. Sementara Brooks tiba-tiba saja mengambil pistol milik salah satu agen FBI dan mengatakan beginilah cara Patriot tewas. Lalu ia menembak dirinya sendiri. Kemudian scene berpindah pada Isaac yang sedang membututi Wheeler yang rupanya sedang merakit sesuatu di sebuah budang. Tetapi saat ia mengintai, tiba-tiba Wheeler mengetahui hal tersebut dan langsung menghajar Isaac menggunakan kunci Inggris hingga ia tak sadarkan diri. Kemudian Wheeler meneluarkan beberapa cairan dan membakar tempat tersebut saat Isaac tak sadarkan diri. Sementara itu, Bob Lee yang telah berhasil menemukan jawabannya serta membuat Brooks mati, tiba-tiba saja ditangkap oleh tim FBI yang ditugaskan oleh agen khusus Wheeler. Terlihat rupanya Harris pun tertangkap karena ia terlibat. Memphis yang kebingungan langsung bertanya tentang Margo. Margo pun sama bingungnya dengan Memphis dan ia akan menanyakan hal tersebut pada agen yang mereka sebutkan. Saat gedung sudah hampir terbakar, Isaac tiba-tiba kembali sadar dan langsung berusaha pergi dari tempat tersebut. Beruntung, Isaac berhasil keluar sebelum gedung tersebut terbakar dengan cepat. Sementara itu, Julie memutuskan mengganti mobil miliknya dengan mobil milik salah satu pria yang tak sengaja ia temui di jalan untuk menghindari kejaran Atlas. Dan di satu sisi, Bob Lee harus kembali tertangkap oleh keamanan negara. Bersama